life now fine back to the political and regulatory change any idea but maybe would the war sorry say that again maybe the war orang mungkin Pak war dia apa opportunity ya kalau perang bukan biasanya secara langsung memperdagangkan produk teknologi ya dari persenjataannya okay fine that's really unlikely example but okay fine all these four drive to this ya to business product or service and opportunity gaps okay and in the end they could create a new business product and service idea great now i would like to jump to the second approach so let's move to the second approach so this is the second approach so solving a problem so sometimes it is buying opportunities simply involves noticing a problem okay and you're gonna need to come up with an idea yeah how to solve the problem about uh in term of technology oh this problem can be pinpoint through observing friends like we did before or most simple ways like intuition serendipity or changes what is serendipity what is serendipity i don't think this is really really sophisticated enough nowadays because we already so this uh wind tunnel wind tunnel or wind tower wind tower wind tunnel for years okay for the last 20 years probably so uh people looking for the alternatives of fossil fuels and they come up with the idea of wind tower they could generate a lot of a lot of megawatt electricity that sufficient to light up a lot of houses in a town for example but of course uh for example but of course they come with uh with the disadvantage in which they need to invest a lot to build the wind tower and of course the safety issue and we you gonna need to get a lot to build a large area to build this tower uh i live in europe for years especially in germany in which i saw many many this wind tower because many people many civilian many people there living from farming industry i mean petani and uh they have a large area large farm area in the middle they have wind tower like this okay i mean uh they are really rich petani sangat kaya di sana mereka bisa bangun di tower sendiri dan bisa menghidupi keluarga sendiri kalau ada wind tower di tengah-tengah pertanian bukan punya pemerintah milik sendiri gitu terus rumah-rumahnya juga dipasangin solar panel jadi benar-benar irit ya bisa generate cukup banyak tapi ya listrik yang dihasilkan karena mereka juga hidup dari PLTN nuklir memang gede dan di Inggris waktu saya tinggal di sana juga jumbo-jumbo itu kedapatnya ya bisa di Indonesia berapa teman-teman biasanya listrik di rumah berapa KWH 900 sampai 2200 mungkin Pak ya serif 300 di sana bisa 10 ribuan ke atas dan itu mahal nggak tuh Pak relatif ya buat ukuran di sana ya nggak mahal kalau di rupiah kan tuh mahal tapi dengan penghasilan di sana itu ya kecil banget ya dibanding dengan di kita dengan 2200 itu udah menghabiskan sekian persen seleri mungkin ya ya nggak secara proporsinya nggak profesional ya di Indonesia ini banyak lossnya dan ya sebenarnya banyak yang bisa dioptimasi ya tentu kita paham ya kenapa tidak dioptimasi ada yang punya kepentingan untuk tidak mengoptimkannya dan kita tidak punya solusi yang sangat bisa menghasilkan banyak kilowatt jadi dalam keadaan ini ini sulit kita hidup tanpa PLTN gitu kalau apa namanya investasi yang harus kita keluarkan untuk mencintai listrik sendiri itu cukup besar misalnya apa misalnya solar panel berapa solar panel buat hidup di satu rumah kalau solar panel berapa biji doang paling yang hidup ya cuma beberapa lampu gitu kan tapi kalau pengen bisa menggantikan PLTN teman-teman mungkin butuh investasi sekitar sampai 30 juta gitu kan dan dari sisi visibilitas worth it nggak mungkin itu ya ya itu bisa dipertimbangkan lagi ya nggak worth it ya kalau menurut saya terlalu besar effortnya buat buat betul-betul mandiri belum lagi dari sisi daya tahannya partnya tuh sering harus diganti gitu daya tahannya belum cukup panjang ya belum visibilitas so maybe any of you have opinion about solving a problem go ahead I would like to hear any female representation here or maybe this course is belong to men because no female deserve as entrepreneur am I right bener gak saya nggak bener ya banyak female entrepreneur guys baru-baru bangun tidur ya masih bingung apa yang apa yang jadi obstacle baik kita maju ke slide selanjutnya next so about finding gaps in marketplace so there is gap in marketplace what is gaps in marketplace ada yang bisa kasih contoh gaps gaps dalam marketplace saat ini biasanya jadi ada third approach to identify opportunities to find a gap in the marketplace because karena seumumnya kalau perusahaan-perusahaan besar itu dia menyasar konsumen secara luas gitu dan ada konsumen-konsumen tertentu yang tidak recover dengan produk mereka maka ini yang satu contoh dalam mencari gaps dalam marketplace oh ternyata bagian ini belum ada nih pasarnya ada yang ngisahkan lagi dengan istilah blue ocean karena kalau main di red ocean teman-teman bisa berdarah-darah nih main sama kompetitor yang sudah gede-gede coba misalnya sekarang udah ada grab udah ada gojek teman-teman bikin satu lagi yang mirip lah dengan layanan antar-antar orang ini gitu kira-kira bisa survive atau berdarah berdarah-darah apa? berdarah-darah berdarah kawan saya bikin bonceng krepen masih rugi apa ya? hmm saya bilang rugi dia mau IPO ya oke jadi ada kawan kita bikin bonceng dia udah habis sampai 10 M buat mendevelop dan mulai memasarkan gak berhasil habis itu jadi bakar duit 10 M dia mau kompetisi head-to-head sama gojek tapi yang baru mereka tidak melakukan kompetisi head-to-head mereka kembangkan dari sisi khusus antar barang maka kalau teman-teman lihat sekarang ada paksel dia fokus di situ aja terus ada lala move terus ada apa lagi coba kasih contoh deh sehingga pengiriman itu jadi lebih sederhana coba teman-teman dulu sebelum ada mereka ngirim dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat berapa lama? pakai pos 3 hari lama banget kan sekarang bisa lebih cepat dan biaya terjangkau saya contoh saya kirim paksel misalnya kirim saya pagi sore udah sampai saya bayar Rp11.000 buat barang yang kurang kurang sekilo mereka betul-betul bisa melihat gaps di market ya itu satu contoh mungkin laundry ya pak Pak Jiko coba jelasin laundry gimana dia bisa menerupakan market gapsnya jadi pernah teman juga pak itu buka online untuk laundry pak itu lagi dikembangin gitu jadi bisa pesen langsung dijemput dari laundry-nya pak emang belum ada yang masuk ke gaps itu orang biasanya laundry itu kan ngantar ya diantar terus diangkut nah ini jemput bola ini bener-bener satu contoh yang luar biasa melihat gaps marketnya belum ada yang kompetisi di situ kita masuk situ jadi kita punya yang lain main harga kita kasih layanan lebih ya silahkan terus juga menawarkan kemitraan pak jadi yang laundry-laundry yang masih offline bisa kita daftarkan masuk ke sistem online ya pak hmm siapa yang bikin ada timnya pak ada timnya ya ada pak teman-teman bisa bikin sistem online ya kalau kayak gitu apa yang dibutuhkan buat sistem online yang lain buat pendaftarannya pak paling registrasi sama pak sih dengan konsepnya gojek pak cuman memang memang perizinannya agak mahal pak ke komen info belum baik boleh di-share sedikit apa masalah perizinan mungkin ini private ya pak saya nggak bisa share cuma ngasih ngasih sebuah ide sih pak sebuah konsep luar biasa nih konsep yang keren banget bagus banget ya jadi dia antar jemput cucian nah ini keren banget bisa jadi bikin jaringan pencuci seluruh Jabodetabek gitu yang dia itu sekitarnya ikut di grup itu nanti dia menawarkan aplikasinya itu kemitraan pak itu kemitraan terus nanti tiap ada pemesan maka laundry terdekat akan pick up gitu ya bener bener pak berdasarkan radius pak bisa berdasarkan radius luar biasa dia akan pick up jadi itu disyaratkan laundry itu punya time on condition sama kita gitu ya iya pak mereka harus ya buka 24 jam atau minimal jam 8 sampai malam untuk siap pick up nya dan jaminan bahwa cucian beres dalam satu hari atau ambil pick up sekarang besok udah diantar dalam keadaan terlipat wah itu keren banget keren 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 to be honest saya bisa bikin apps nya hati-hati diceritin ke yang lain coba nanti saya selesai di grup pak untuk modelnya pak di WA oh boleh boleh kalau butuh bantuan ya makasih pak jika baik 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 kita mungkin kuliahnya agak slow tapi entrepreneur itu bukan sesuatu yang ya banyak orang belajar teknopreneur ya tapi mereka tidak jadi teknopreneur jadi dia bukan sesuatu yang apa nilainya selesai dengan UAS ya tapi dia adalah membentuk habit membentuk visi dan perlu sekali discuss dan brainstorm mencari ide-ide menggali dan come up with the solution bagaimana harus mengatasinya mungkin saya bisa bantu solusinya dari sisi IT misal kalau pendaftaran doang ya kita bisa pakai paling sederhana apa formnya pakai apa ada yang gak bisa pakai Google Docs atau Google Form bisa pakai sudah familiar mungkin ya pak familiar sekali itu yang gunakan pak atau kalau mau agak web lagi teman-teman bisa pakai wordpress ya terus kan bukan sekedar form pendaftaran ya mungkin di wordpress itu perlu install plugin-plugin untuk form bikin form ada di sana banyak opsinya kemudian kita kan ingin data-data itu bisa dimainkan gitu kan bisa dianalisa install juga sistem penganalisanya gitu kan jadi mereka mengumpulkan email wilayah wilayah kita jadi bisa metakan wilayah-wilayah terus metakan demografinya dari situ ya kalau mau lebih advance lagi bisa pakai CRM customer relationship management ya yang free beberapa tahun lalu misalnya ada sugar CRM itu bisa dipakai yang IRP yang bisa digunakan seperti ODO itu juga sangat powerful support saya pengguna ODO juga nah ini kita bisa discuss tentang itu dia adalah suatu IRP yang penantang SAP dan bisa digunakan untuk usaha sekala menengah sampai besar baik kita lanjutin sampai sini ada pertanyaan silahkan tidak baik Pak bisa share sedikit tadi Pak maaf yang apa untuk tadi yang lawan dari SAP ya tadi ya mungkin untuk skala menengah dan kecil mungkin ya baru dengar soalnya Pak baru dengar perlu saya share screen tampilannya mungkin yang ODO kali ya Pak ya yang ODO mungkin aplikasi ODO ya boleh ini tapi konfidensial ya saya akan share screen sebentar ya saya lagi berupaya untuk merefresh jadi ODO itu adalah kalau pernah dengar aplikasi IRP Enterprise Resource Planning yang dia ini mengintegrasikan sistem akutansi sistem inventory purchasing terus ada CRM juga di sana dan bahkan mereka punya POS POS itu sistem kasir jadi bayangkan teman-teman di satu usaha bisnis tiap usaha bisnis itu tidak terhubung satu sama lain kasirnya pakai aplikasi A atau pakai mungkin pakai sistem sayur pakai calculator sayur tidak membayar terus akuntingnya pakai sistem akunting sendiri apa yang misalnya dipakai ada akunting itu ada pakai jahir yang terkenal ya ada 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 jurnal ide jurnal.id ada apa lagi teman-teman pernah lihat aplikasi apa yang pakai akunt yang akunting Myobi Pak Myobi oke saya udah 10 tahun nggak pernah denger Myobi ada lagi baru ada apa kari Pak yang jurnal itu ada jurnal ada talenta ada klik pajak ya jadi bayangin ketika ada pembelanjaan di kasir otomatis uang kita bertambah ya debat atau kredit tuh kredit masuk ya uang masuk uang masuk uang masuk uang masuk produk kita kan dibawa ke orang ya nggak misalnya jualnya apa kita jual apa sih barangnya IP jadi inventory kita harusnya berkurang dong satu kalau kita ada yang beli nah bayangkan ketika itu tidak terhubung akhirnya orang gudang nggak tahu kalau barang sudah berkurang dan bahkan mau habis lalu tengah hari persediaan TV habis gimana kayak nggak ada persiapan ya itu adalah satu tantangan nah dengan sistem enterprise of planning itu semuanya dari ulu kehilir tercatat mulai dari kasir hulunya orang belanja nih kemudian ketika belanja terjadi perubahan dari sisi akun yang dia itu akan mempengaruhi jurnal ya kan jurnal pembelian dari sisi kasir dan akunting berubah juga inventory nya berubah bah jadi barang-barang itu item-item dibeli hari itu berkurang sekian 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 kemudian ketika dia mau habis tim purchasing harusnya kan dia order ke vendor barang kita habis nih tolong segera kirim hari ini barang misalnya buku tulis ya buku tulis habis dan sistem PRP itu mungkin kan dia melihat perubahan itu ketika kita set minimum 10 udah harus minta request barang ke vendor dia akan create email otomatis supaya vendornya kirim barang ke kita segera gitu belum lagi dari sisi inventory ketika orang datang sebelumnya dari sisi purchasing kan dia akan ngirim RQ dulu atau request for quotation kan gitu kan lalu jadilah dia purchase order itu dari sistem ERP dia akan di generate barangnya apa dari dasar base dia meng generate semua aduh saya gagal membukanya ini apa karena internet saya lemah ya tapi secara konsep Pak itu sama banget sama SAP berarti saya internetnya bermasalah nanti saya akan share ya baik Pak terima kasih sama dengan SAP mereka kompetitor bisa coba di install dan installnya tidak mudah ya tapi coba itu free atau bayar Pak buat dia ada versi free dan ada versi bayar disana ya bisa free ada yang free dan bayar saya pasang yang free dan saya ekspor sendiri kemudian feel free ya terima kasih 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 kalau yo saya mohon maaf lagi naik turun internetnya baik saya akan share lagi 크�innya Sepertinya harus di-upload lagi PDF-nya ya Baik Bentar ya Ya, barusan sudah dibagikan Linknya nanti kita akan lihat ya Ide tentang laundry ini Selanjutnya Protecting ideas from being lost or stolen Saya akan share Saya pakai PDF aja deh Saya khawatir tadi Itu terlalu makan sos Sehingga Internet saya mungkin Masalah jadinya Bentar ya Baik Ambil ya 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 New similar idea of business Next is Cognitive factors Faktor kecerdasan Someone's saying that To be an entrepreneur You should have six cents Six cents Fine But I think that is such an exaggerating Perlebihan ya Tidak ada six cents Someone's saying Someone should be able To see the opportunities And execute Someone should be Have good mentality And brave enough To enter the market Not only by Having sense About new business opportunity That seems Cool But should be brave And should be Able And Strength To face A lot of Competition there To meet new Candidate for Fun For example Okay So What we call about six cents Indra laba-laba Seperti itulah ya Next is Social networks Jaringan Jaringan-jaringan link Itu Sangat mempengaruhi Bisnis kita ya Sebagian besar Jaringan Kuat Misalnya kan Maka Muncul Indium Bahwa Kesuksesan Diraih Dengan Kerja keras Dan Orang dalam Itu bener Coba Contoh ya Microsoft Ya kita lihat indahnya aja Mereka Buat dari startup Terus Tau-tau Melejit Mungkin sedikit dari teman-teman Tau bahwa Ibunya Bill Gates itu Dia adalah Petinggi Di perusahaan IBM Dan Klien pertama Microsoft Itu adalah Nggak lain Nggak bukan IBM Bagaimana dia bisa Nembus pintu Pertamanya IBM Ya kita bisa Menduga bahwa Peran ibunya Cukup Krusial Pada awal-awal Mereka Membuat Bisnis Misalnya So Next We will discuss About strong Thai and weak Thai relationship So The Short The strong And weak It depends On how The extent And the depth Of individual Social networks Affect Opportunity recognition Seberapa kuat Nah Nah Ini ada Statistik ya Statistik yang Tidak resmi Surveys Say that 65 startup Half The founders Report That they got Their business Idea Through Social Conteks Dari jaringan Next So What's different In terms Of opportunities For strong And weak Relationship Strong Yeah Strong Frequent interaction Between friends Coworkers And How about weak Weak one It's infrequent Lebih jarang Interaksinya Tapi hasilnya Dari sisi hasil It is more likely That an entrepreneur Will get new business Ideas So Weak Thai Rather than Strong Thai Relationship Interesting Isn't it Makin lemah Hubungan sosialnya Kadang Lebih kuat Lihat Perbandingan Comparer This Relationship Strong Thai Tend To Reinforce Insight And ideas That people Already have Kadang-kadang Dia Lebih Ngotot Idenya Yang maju Sedangkan Yang weak Thai Biasanya Lebih casual Dia lebih Open Buat Diskusi Yang That sparks Completely New idea Yang Dia itu Justru bisa Sparks Apa Sparks Sparks Memercikkan Ide baru Baik So This Also important For Behavior Of Kreatif Kreatif To Generate Novel Or Use Ide Suatu Yang Sophisticated Kreatif Next Ada Proses Yang Buat Kreatif Kreatif Tama Tentu Preparation Incubation Then Insight Using Eureka Or Business Idea Evaluation Then Elaborate Berupaya Menintegrate Lalu Mengeksekusi Bukan Eksekusi Aja Maksudnya Kreatif Itu Dirumuskan Setelah Evaluasi Gimana Step Baik Next Full View Of Opportunity Requisition Proses So Begin With The Environmental Trends Beririsan Dengan Personal Characteristic Entrepreneur Tadi Maka Dia Membentuk Bisnis Membentuk Satu Product Membentuk Service Opportunity Gap Lalu Jangan Dilihat Dengan New Business Product And Service Idea Great Tekniknya Bisa Brainstorming Bisa Juga Focus Group Bisa Juga Library And Internet Research Ada Yang Bisa Kasih Contoh Seperti Apa Brainstorming Itu Apa Brainstorming Do Do you Ever Any Experience Brainstorming Perpikiran Kali Pak Kita Berkumpul Kumpulkan Ide Rame Rame Di Satu Tempat Dengan Batasan Waktu Biar Ada Target Brainstorming Saya Belum Ada Jantinya Brainstorming Apa Tapi Kita Bisa Coba Lain Laktu Jadi Disini Kita Bisa Bikin Seharusnya Saya Ada Punya Kontrol Buat Bikin Breakout Room Jadi Saya Bikin Room Beberapa Orang Masuk Di Satu Room Lalu Mereka Diskusi Di Room Masing Zoom Ada Fitur Breakout Room Lalu Kita Kasih Satu Permasalahan Lalu Mereka Mendiskusikan Ide Dan Datang Kembali Bergabung Nantinya Dengan Diskusi Lalu Masing Masing Melaparkan Ide Ide Berdasarkan Hasil Brainstorm Oke Great Now Is Fokus Group Fokus Group Itu Apa Fokus Group Ada Yang Pernah Fokus Group Fokus Group Itu Mereka Ngingkatnya FGD Fokus Group Diskusi Itu Semistructure Interview Wancara Semistruktur Terstruktur Yang Topiknya Sudah Ditentukan Sebelumnya Terus Dia harus Ada Moderator Yang Ahli Misalnya Dosen Atau Expert Nah This Type Discussion Is A Method In Kualitatif Research In Social Science Topik Yang Dibahas Macam-macam Bisa Apa Sesuai Dengan Separatan Dan Sesuai Dengan Produk Yang Dikempangkan Diawali Dengan Moderator Ngajukan Several Types Of Question Generic Then It Led To Anyone To Discuss Ngasih Tanggapan Baik Jadi Moderator Dalam Fokus Group Sangat Penting Dia Fungsinya Menghasilkan Diskusi Permanfaat Lalu Disitu Generate Opini Opini Yang Maksimal Dalam Tentang Waktu Tertentu Jadi Setengah Jam Oke Tadi Ada Yang Mau Nyampaikan Opini Silahkan Saya Agak Belum Bisa Membedakan Antara Brainstorming Dan Fokus Group Karena Pengalaman Kadang Dua-duanya Seperti Digabung Yang Pernah Saya Ikuti Apakah Memang Bedanya Di Target Kalau Brainstorming Cukup Bebas Kalau Fokus Group Sudah Diberi Panduan Itu Saya Melihatnya Benar Benar Dari Sisi Kebebasan Brainstorming Lebih Liar Kita Tidak Kita Kritis Seseorang Dengan Idea Karena Kita Kita Lise Ide-ide Apa Mungkin Ditulis Potongan Kertas Kita Kumpulin Ide-ide Untuk Suatu Topik A Kumpulin Semuanya Baru Nanti Dijadikan Apa Bentuk Mind Map Itu Bisa Juga Fokus Group Sekali lagi Dia adalah Wawancara Semi Terstruktur Jadi Topiknya Sudah Ditentukan Terus Ada Moderator Di Sana Yang Dia Nemenin Dan Ngasih Arahan Terus-terusan Jadi Memang Lebih Open Bentuk Brainstorming Tapi Tentunya Tanpa Moderator Hasilnya Tidak Sama Dengan Fokus Group Baik Next Library And Internet Research Of Course Internet Tanya Om Google Jadi Rule Brainstorming Ini Pertama No Kritisism Free Will Is Encourage Bebas Mengajukan Ide Session Should Move Quickly 10 Menit Dari ProQuest, mungkin ini sudah obsolete materinya. Bisa dari IbisWord, StandardPort, dan IEEE. Kalau mencari ide-ide paper, cari di paper ilmiah. Kemudian, ini ada ide-nya. Bisa dari scratch. Ide bisnis baru. Kemudian, Anda harus mendapatkan banyak ide-nya. Ide baru tentang bisnis. Google. Kemudian, selanjutnya, selanjutnya dengan sisi target tersebut. Di target, misalnya, kalau kita cukup terbiasa mencari secara terus-terus, kata-katanya dibikin lebih ngerucut. Jangan dibikin generic new business idea. In technology, for example. Jangan yang terlalu generic. Ternyata ide-nya semua keluar. Pertanian, ada ide hortikultura, ada ide tentang kelautan, keluar semua. Kita spesifikan apa-apa ini. Selanjutnya. Teknik lain, customer advisory boards. Sebagai komunitas set up customer advisory boards that meet regular to discuss needs one problem that may lead to new ideas. And day in life research. Research harian dalam kehidupan. Ini orang-orang antropologi. Kalau yang customer advisory, biasanya itu di-drive dari atas idenya. dari kalangan bos-bos. Baik, next. Encouraging new idea. So, putuh focal point ya. Focal point ya. Some forms meet the challenge by encouraging, collecting, and evaluating ideas by designing a specific person to screen and track them. So, if it is everybody's job, it may be no one's responsibility. Jadi, ini tugas kita bersama. Akhirnya nggak ada yang ngerjain. Biasanya kan gitu. Jadi, kita delegasikan spesifik si A sekretaris, si B bendara, si C menjadi penasehat. Nah, itu baru jalan dia. Tapi kalau, ayo kerja bareng-bareng, gotong royong. Ya, kalau misalnya buat di kampung-kampung pun, gotong royong tetap ada leadernya kan. dan ada bagian urusan ransum. Ibu-ibu biasanya di-assign. Jadi, gotong royong tetap ada tag spesifik pada orang-orang tertentu. Baik, kreativitas at firm level. Kreativitas ya. Kreativitas adalah material raw yang masuk ke inovasi dan harus di-assign di organisasi dan individual supervisory level. Oke. Butuhkan ide-ide baru. Baik. Next, protecting ideas from being lost or stolen. Oke. Jadi, ini penting banget. Teman-teman, misalnya punya device, nggak semua orang bisa akses. di-secure. Dan tidak semua orang bisa kita ceritakan ide-ide bisnis kita kuatir di stolen. Atau main ikut kompetisi bisnis. Yang menang yang idenya biasa-biasa aja. Yang idenya keren-keren tidak menang. Padahal idenya lagi digarap sama tim panitia. Bisa nggak kayak gitu? Apa ada kayak gitu? Banyak ya. Baik. Ini slide terakhir. Kita akan masuk ke slide selanjutnya, pertemuan tiga. Baik, silahkan ada yang mau menyampaikan. Ijin saya, Pak Jiko. Ya. Ya, terkait dengan material yang dipaparkan yang terkait dengan personal character of the entrepreneur ya. Karena ada empat karakter yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Ya. Salah satunya kreatif. Gitu ya, Pak ya. Salah satunya kreatif. Nah, kreatif ini kan mungkin batasannya yang belum, kita nggak tahu ya kreatif yang baik atau yang buruk gitu ya. Kalau yang tadi Bapak sampaikan seperti contoh Microsoft, itu bisa mungkin exist sampai sekarang. Mungkin karena ada keluarga dari Bill Gates yang di IBM gitu kan. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa Microsoft dan Apple itu bisa exist karena mereka mencuri gitu kan. bisa mencuri produk dari Xerox misalnya gitu. Jadi, terkesan bahwa kreatif itu salah satunya harus mencuri. Mencuri apa? Mencuri baik itu produk orang ataupun hasil juri payah orang. kita mungkin juga mesti ingat bagaimana sejarah McD ya, McDonald ya. McDonald itu bisa-bisa sebab sekarang itu kan karena nggak lepas juga dari mungkin kreatif. Kreatif apanya itu? kreatif rekrok ya, rekrok yang mengakuisisi. Mungkin dalam kata halusnya mengakuisisi. Tapi kalau dibilang juga bisa dikatakan ya culas. Culas karena memperdaya pemilik awal McD itu. sehingga lisensi produk NEC itu di alihkan ke si Rai gitu ya. Dan apakah ini termasuk dalam konteks kreatif seorang intervener? Mungkin mereka melihatnya kreatif di dalam bentuk lain ya. Kita yang berdaya di sana memungkinkan buat itu ya. Sedangkan kita berdaya, ya culture-nya juga berbeda. Kita punya culture, punya set of belief yang agak normal di sana ya. Etika yang kita harus junjung tinggi juga. Kita lebih melihat kreatifitas. Kreatifitas itu adalah menambah added value dari produk existing yang sudah ada. Kan langka sekali. Betul-betul kita muncul dengan sesuatu yang benar-benar pure. Tidak ada contohnya. Cuma Tuhan yang bisa. Badi usama mati wal ark dan gitu di Quran. Menciptakan langit dan bumi sebelum ada contohnya. Sedangkan kita kreatifitas, kita menambah added value. Kasih contoh apa? Tesla dengan mobil listriknya. Riset mobil listrik itu sudah puluhan tahun. Tidak ada yang berhasil untuk memarketkannya. Sebelum Tesla muncul dengan ide yang luar biasa keren. Dengan baterai yang cukup kuat, powerful. dan menghasilkan tenaga yang luar biasa. Dan mereka menjualnya jauh lebih tinggi dari harga mobil-mobil pasaran. Dan mereka dalam waktu singkat menyalip perusahaan-perusahaan mobil yang sudah puluhan tahun. Itu masuk dalam term kreatifitas. Dari sisi saya pribadi sebagai orang timur. Sedangkan yang dilakukan dengan memperdaya layar bisnis. Itu adalah contoh kreatifitas. Culas iya. Edit value. Dari yang sudah ada, kita tambah edit value. Masih ingat tahun 2005-an teman-teman pakai HP model gimana? Model pencet-pencet semua sebelum Steve Jobs datang dengan presentasinya. Dia bilang, semua mobile phone sekarang ini tidak cukup smart. Atau kita nyebutnya dumb. Karena dari sisi user experience-nya tidak enak. Lalu dia datang dengan ide smartphone. Dia nyamalkan dengan smartphone. Dan muncul iPad atau iPhone yang menandai revolusi mobile phone dengan touch screen. lalu mereka menunjukkan pengalaman pengalaman yang luar biasa kita terheran-heran dengan jari itu bisa geser ke kiri dan ke kanan, lalu tampilannya berubah dulu kita gak pikir dengan itu, dulu kita pikir dalam 100 tahun ke depan namanya HP itu ada tombolnya kayak jaman Nokia itu kreatif yang luar biasa yang menjadi usungan tim Apple sampai hari ini mereka selalu membandingkan dengan kompetitor bahwa Apple produknya lebih indah dan lebih kreatif baik ada yang punya opini lain, sambil saya niatkan slide, silahkan kita akan masuk ke next slide about visibility analysis dan saya akan share saya gak bisa share yang powerpointnya kayak tadi karena dia butuh internet lebih tinggi sepertinya baik, visibility analysis oke, this is really, really, really important analysis okay a visibility study is an analysis that consider all of a project relevant factors including economic technical technical legal and scheduling and scheduling consideration to ensure to answer to ascertain the likelihood of completing the project successfully okay so if the project is feasible or not can depend from several factors including like the project cost of course ROI return of investment meaning whether the project generate enough revenue or sales from customer then however a visibility study isn't only used for projects looking to measure and forecast financial gains in other words feasible can mean something different depending on the industry and the project's goal example a visibility study could have determined whether a hospital can generate enough donations and investment in dollar in rupiah to expand and to build a new cancer center for example yeah that is such a generic example so although feasibility studies can help project managers determine the risk and return of pursuing a plan of action several steps and best practices should be considered therefore you're gonna moving forward so the key is a feasibility study assess the practicality of proposed plan or project okay liat proposal then feasibility study considers many factors including economics technical legal like i mentioned before and scheduling to determine whether a project can succeed okay then also if a project is feasible or not can depend the project cost ROI so that is the key so to understand the feasibility study here is an assessment of practicality of proposal plan or project okay so kita mengakses proposal yang masuk itu baru feasibility study so as part of the feasibility study imagine you are project manager you should determine whether they have enough people first okay they have enough financial resources and also appropriate technology and the study must also determine the return of investment whether it is measured as a financial gain or benefit to society as in the case of non-profit for example okay in some cases feasibility study might include a significant change in how a business operates such as acquisition of a competitor mengakuisisi silawan ini juga feasibility study kita lihat dulu daripada saingan mendingan dibeli aja apa yang dibeli sama Gojek Tokopedia dia beli atau terbalik Tokopedia dia beli Gojek mana yang bener ada yang tahu ya daripada kompetisi ya daripada dia bikin Tokopedia sendiri as a result feasibility study might include a cash flow analysis first cash flow then measuring the level of cash generated from revenue versus the project operating cost next risk assessment analisa potensi kerugian must also be completed to determine whether the return is enough to upset the level of risk of undergoing the venture fine any question before we continue next slide of feasibility and the issue behind it explain the concept and the purpose of buying intention surveying and also the importance of internet library and how we suppose to make the feasibility analysis for market and industry so the characteristic of attractive industry kalau teman-teman pernah tertarik dengan investasi saham biasanya ada namanya saham-saham yang blue chip blue chip itu jarang rugi untung lulu kayak apa blue chip kalau di kita Unilever gitu kan di Apertamina invest di Amerika invest di Apple apalagi ketika Apple mau keluar produk baru udah kebayang antrinya nguler biasanya menjelang hari H itu atraktif baik next feasibility dari sisi finansial baik apa tuh analisa feasibility jadi proses of determining whether a business idea is viable layak apa tidak satu business idea saya akan lanjut apa yang harus dilakukan timing proper time to conduct feasibility analysis kemudian thought is to screen ideas kita lakukan screening dulu dari proposal yang masuk kemudian komponennya proponen of a properly conducted feasibility analysis contohnya ada ada empat yaitu pertama ini role of feasibility analysis in developing business idea perannya pertama propose business venture dan sekarang makin mengembang kita kalau jadi startup kita buat proposalnya dulu kan lalu kita cari angel investor lalu angel investor melakukan feasibility analysis seperti itu itu takes time tapi bayangkan kita trennya sekarang cuma dikasih 5 sampai 10 menit untuk presentasi apa yang teman-teman taruh di slide teman-teman coba cari-cari di internet contoh-contoh proposal mereka nggak nyebutnya proposal mereka nyebutnya apa ya saya lupa ada yang tahu ya Pak apa tuh oh elevator pitch ya itu Pak ah itu dia pitch elevator pitch yang dia itu lebih singkat lagi daripada proposal kadang proposal terlalu apa terlalu polanya terlalu terlalu formal elevator pitch ini lebih wah slide-nya jadi dia mengeliputi produk atau service visibility market-nya terus organisasi visible apa nggak finansial nah kalau iya maka lanjut ke business plan kalau enggak kita drop baik next next dari empat ini pertama kalau dari sisi produk kita lihat desirability-nya dan demand-nya tinggi apa nggak produk dianalisa dari sisi industri apakah dia atraktif terus target market-nya juga seksi apa nggak dari sisi organisasi manajemennya gimana contoh kalau teman-teman datang untuk pitch elevation dan bilang sudah pakai ARP bukan lebih indah lebih menarik atraktif sehingga calon investor ini melihat bahwa kita ini sudah punya sistem yang integrate karena sudah implement ARP yang sudah terkontrol inventory POS sistem kasir sistem purchasing semua terhubung dengan sistem admonting demikian juga sistem sales-nya sudah terhubung itu menjadi penilaian besar dalam feasibility dari sisi organisasi kemudian finansialnya berapa modalnya dan berapa balikannya terus performannya untuk besi yang serupa gimana baik nah ini untuk produk feasibility analisis tujuannya adalah sebagai assessment dari produk tersebut terus sebelum sebelum prospektif form rasis sebelum perusahaan yang prospek yaitu dia mengejar kita produknya apa it should be sure that product or service is what prospective customer one diakinkan bahwa produk itu benar-benar produk yang benar-benar diinginkan oleh market next memperhatikan komponennya yaitu the desirability-nya dan demand seberapa desire orang trader tersebut dan seberapa besar demand next pertama ask the following question ini stepnya that make sense reasonable apa enggak jangan kayak aplikasi bonceng kemarin yang kawan saya buat systemnya gak jadi ya ternyata kompleks resource mereka tidak cukup mampu untuk pengerjakannya habis 10 miliaran ternyata ada biaya-biaya komponen yang mereka tidak pertimbangkan bahwa mereka harus membayar google maps untuk skala perusahaan cukup besar ternnya apa sekarang ngasih advantage gak terus apakah ini waktu yang tepat untuk masuk ke pasar good time is there any fatal flaws in product or service basic design of concept itu yang pertama diajukan next second administer a concept setman should be developed yang tadi pitch elevation begin one pitch description of a business distribute to people who ask to provide feedback or potential business idea terus feedbacknya mudah-mudahan bisa menjadikan seorang entrepreneur itu punya sense layak apa enggak atau ada yang bisa di tweak bisa di improve sebelum maju ke step selanjutnya next ini contoh new feature fitness drinks concept assessment minuman fitness yang sekarang sudah banyak minuman tapi yang khusus fitness belum ada bikin dulu produknya apa target market siapa di list terus kenapa harus ada produk fitness drink special feature nya apa sih terus siapa manajemen ini satu bentuk pitch elevation selembar doang baik next kadang-kadang yang membedakan dia dia adalah minuman kesehatan kasih riset dari lab apalah kan gitu yang namanya kesehatan dia jualnya adalah hal-hal terkait yang bisa mendorong orang yakin bahwa barang ini menyatakan next demand-nya step-nya adalah administer a buying intention survei bikin survei dulu sebelum nekat lihat dari internet seberapa besar animo masyarakat terhadap produk tersebut next adalah surveinya itu merupakan instrumen that is used to gauge customer interest and consist of statement or description about the produk oke dan bisa dilihat juga dari survei monkey survei monkey satu website teman-teman bisa coba dia meriset market sejumlah produk-produk yang kira-kira cukup membantu buat insight kita buat terjun next nah misalnya ini contoh ya contohnya adalah dibuat pertanyaan how do you like to buy the product kasih rating ini 10 9 8 7 definitely benar-benar kayaknya sih maybe yes maybe not ini kayaknya gak beli deh gak akan beli nah ini kita kasih angka kita ajukan pertanyaan seperti itu angka-angka itu bisa jadikan patokan analisa dan bisa dikeluarkan report dari angka tersebut dan kadang kita bisa ajukan pertanyaan how much would you be willing to pay for the product or service berapa banyak kita bikin rating A antara 0 sampai 100 ribu B antara 100 ribu sampai 100 ribu C 100 ribu sampai 1 juta kita bisa jadi tahu daya beli orang kan what you expect to find this product service for sale kamu berharap ini barang bisa ditemu di mana Indomaret nyatanya jangkauannya belum nyampe baik nah ini riset dari internet saya kayaknya gak perlu ngajarin soalnya next gamsu research apa tuh gamsu research gamsu itu detektif or an investigator that's crunch around for information or clues whatever they can find be a gamsu jadi detektif apa tuh maksudnya kenapa gamsu mungkin detektif itu kan ngeliat jejak jejak kriminal ada tapak tapak sepatu mereka diambil dari situ kali ya ask people about what they think about your product for service idea kita bikin sampel ini minuman baru nih kita kasih gratis gratis cobain cobain kasih masukan buat kita itu bisa next ini contohnya most effective things an entrepreneur can do to conduct through product or service facility analysis is to hit the street and talk to potensial customer ini yang paling efektif karena mereka ngasih kadang-kadang lebih direct sargannya dan honest review next dari sisi industri atau target feasibility analysis dia mengakses overall appeal of the industry and the target market for the proposed business jadi industry is a group of firm producing similar product or service jadi kita reset industry kompetitornya ya fine so a firm's target market is the limited portion of the industry plans to go after jadi mencari ceruk dari yang misalnya sudah jenuh kompetisinya kita cari ceruk mana yang belum tergarap dari bidang tersebut next adalah komponennya komponennya seberapa atraktif industri tersebut dan target marketnya seberapa menarik ini dia jadi ini dari sisi atraktif most attractive industry have the karakteristik depicted on the next slide nah apa karakteristiknya secara particular business trendnya karakteristik of attractive industry are young rather than old and are really rather than late in life cycle fragmented rather than concentrated terpecah-pecah atau terkonsentrasi growing or shrinking lagi tumbuh atau lagi nyungsep terus sell product or service that customer must have rather than want to have not crowded are high rather than low operating margin are not highly dependent on historically low price of a key raw material like gasoline or floor to remain profitable ini karakteristik industri yang menarik yang mudah-mudah menarik idenya baru-baru terus lagi naik-naiknya lagi itu atraktif banget dan mereka menawarkan produk produk yang kayaknya orang gak bisa enggak butuh banget barang dan saingan dia sedikit baik sekarang dari sesi target market ya to identify target market ya apakah dia large enough untuk ditawarkan produk baru ya lalu harus di assess dan ini kadang harus melihat spesifik target market nya let's see the next slide purpose nya adalah tujuannya adalah fokus on non-financial resource dari sisi sumber daya yang non-finansial ya dari sisi kompetensi organisasinya cukup cukup mampu dia apa kadang-kadang laporan keuangannya suka telat berapa bulan waduh ya dan ternyata bagian purchasing sama accounting suka ribut melawan bagian gudang juga ya masing-masing tuduh-tuduhan bahwa timnya yang kerjanya benar yang lain lambat nah ini gak possible oke next management pros pros and research sufficiency ini adalah komponen dari organisasi self-easibility analisis manajemen pros a firm should candidly secara tiba-tiba candid evaluate the pros or ability of each management team to satisfy itself the management has the requisite passion expected to launch the venture oke yang paling penting adalah passion pertama ya untuk membentuk timnya dua sampai batas mana entrepreneur yang unik ini bisa membangun tim next nah jadi dia management pros itu adalah indication of a passion of the willingness of a new venture team to complete a comprehensive feasibility analysis sebagai satu grup mereka melakukan feasibility next sufficiency dari sisi resource oke ini bagian dari assessment juga jadi dia harus kurang lebih list 6 sampai 12 hal-hal yang paling kritikal dari sisi non-financial ya kalau ada resource yang kritikal nggak ada mungkin dia nggak proper ya tidak layak untuk dilanjutkan sampai ke business idea misalnya dari sisi finansial oke backup oke tapi trendnya nggak ke situ atau situasinya mau terjun kepada wisata masih banyak restriksi dari sisi covid itu kan non-financial terus dari sisi non-financial diantaranya adalah availability of affordable office workspace kadang banyak opsi bahkan ada office virtual teman-teman bisa coba dari itu bahkan nggak harus virtual kadang-kadang cukup kita punya website terkesan kita sudah punya office yang establish minimal website terus likelihood of local and state government support kadang-kadang wilayah tertentu disupport sama daerahnya untuk berkembang dari sisi misalnya mengembangkan agribusiness contohnya lalu dikasih insetif sama pemerintah ini bagus ya quality labor punya bisa merekrut kayawan dalam jumlah yang cukup dengan resource semini mungkin misalnya bikinnya jangan di Jakarta deh bikin daerah satelitnya misalnya yang biayanya lebih terjangkau terus proximity to key suppliers and customer oke kita bikin di daerah tapi ternyata supplier berada di kota besar maka ini juga harus dicoret kejauhan jangan-jangan bayar transportasi lebih gede daripada biaya-biaya lain itu kan nah terus likelihood for establishing strategic partner partnership berpartner dengan mitra dengan vendor dengan yang lain-lain terus willingness to high quality employees to join the firm kita bikin di tempat yang bisa dapat labor lebih murah tapi sebagai blue color label ternyata mereka lebih susah dididik atau di training kalau di bukan di kota besar itu juga kecuali kita membuat satu usaha yang tidak terlalu mengandalkan berpikir suatu kerjaan yang lebih robotik terus intellectual property juga sharing knowledge itu seberat proximity-nya jangkauannya gimana next adalah financial visibility jadi purpose-nya untuk financial visibility ini adalah apakah cukup memadai financialnya apakah bisa mendatangkan investor cukup besar buat merunning kemudian juga startup ini berapa cash yang dia butuhkan buat jalan dulu dan buat bisa sustain secara overall cukup menarik apa enggak bagi venture yang akan tampil untuk ya membackup ya misalnya dia tampil saya backup sekian miliar saya akan jalanin bikin misalnya bikin misalnya cabang-cabang yang banyak next total startup cash needed teman-teman bisa baca sendiri tentang berapa cash yang dibutuhkan yang kira-kira visible contoh saya pernah ditawari satu perusahaan besar buat gabung jadi CTO atau direktur tekniknya baru berapa bulan lalu dia adalah kompetitor dari Kupik Nang dia cerita tentang cash yang dia dapatkan sekian puluh M dia dapat dari BFI Finance dengan itu dia membuat ratusan cabang dalam waktu dua tahun tanpa franchise ya jadi ini venture capital datang percaya aja dan mereka berusaha memuaskan venture capital itu tapi dituntut karena venture capital ini mau jual perusahaan punya market share mau IPO kan tujuannya begitu jadi dari kita invest sekian puluh miliar ini harus jadi dua triliun nih marketnya kalau di IPO kan mereka bangun di seluruh pulau Jawa gerai-gerai baru berapa totalnya next nah ini performance dari bisnis serupa itu harus di riset juga kemudian itu jadikan acuan jadi gini gak mungkin marketing datang pak kita tawarkan ide seperti ini kalau kita tanya kira-kira berapa yang akan bergabung dengan kita berapa banyak banyak banget pak bakalan kita akan challenge kamu dari mana angkanya gak bisa ngadalahin intuisi aja hendaknya kita punya angka misalnya dari kompetitor kita dapat bocoran angkanya berapa jangan kepedean berapa banyak bisnis gagal karena kepedean fine so next is overall financial attractiveness of the proposed venture number of other financial factors associated with promising business startup kemudian feasibility analysis stage the extent batas apa to which a business opportunity is positive apa peluang bisnis ini dianggap cukup positif ditimbang dari berbagai faktornya terus kita akan lihat faktor-faktornya steady and repeat growth in sales during the first 5 to 7 years ini faktornya kestabilan dalam 5-7 tahun terakhir high percentage of recurring revenue percentage revenue tinggi mean that once a firm wins a client the client will provide recurring source of revenue sekali dia dapat venture venture ini akan datangin investor tambahan ability to forecast income and expense with a reasonable degree of certainty kemudian internally generate funds to finance and sustain growth availability of an exit opportunity for investor to convert equity to cash ada peluang keluar bagi investor jadi dia bisa keluar dengan dia dapat cuan lagi dari itu dalam jumlah yang lebih besar seperti IPO tadi oke apa ne sound in appendix 3.1 template for completing visibility analysis first screen saya waktunya udah habis ya iya Pak Ziko ini jam 9.40 lanjut teori computation oke baik ini selai terakhir dan kita akan lanjutkan dengan tugas pada pertemuan keempat insyaallah ya insyaallah mudah-mudahan bermanfaat saya pamit dan kita akan bisa diskusi kalau tertarik diskusi feel free to discuss on whatsapp oke saya akan jawab ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati